Setelah Sylvie membunuh He Who Remains di TVA, segalanya menjadi kacau. Branch Timeline bermunculan, dan Loki dikirim ke TVA yang tidak mengenalinya lagi. Sambil melihat patung Timekeeper, kini berganti menjadi patungnya He Who Remains. Akhirnya kita mulai bisa menemukan jawabannya. Universe, let's talk about it. Conten pembahasan kita kali ini adalah Loki Season 2, yang sudah mulai bisa kalian streaming di Disney Plus Hotstar. Untuk kalian yang belum sempat nonton series terbaru ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu, agar kalian tidak kehilangan cinema experience kalian. Dan saya peringatkan, buat kalian yang pengen ikutin Season 2 Loki, mendingan tonton kembali dulu Loki Season 1. Karena ini berfungsi sebagai sequel langsung dari ending Season 1 Loki tersebut. Episode pertama ini dimulai ketika Loki yang diperankan oleh Tom Hiddleston kabur dari kejaran petugas TVA yang dipimpin oleh Mobius, yang diperankan oleh Owen Wilson. Hunter B-15, yang diperankan oleh Woonmi Mosaku, berhasil menjebak God of Missive kita dari sisi lain. Karena akhirnya berada dalam kondisi terdesak, Loki akhirnya nekat melompat, dan kemudian mendarat di sebuah bak kendaraan terbang. Tentu saja Loki membuat pengemudinya ketakutan, yang tanpa sengaja menabrak wajah patung raksasa He Who Remains. Setelah kehilangan kendali, kendaraan tersebut akhirnya menabrak jendela ruangan TVA, di mana di sana Casey, yang diperankan oleh Eugene Cordero, sedang asik membersihkan lantai. Loki keluar dari kendaraan tersebut, lalu kemudian kendaraan tersebut akhirnya terjatuh. Semoga dia baik-baik saja. Loki kemudian mendekati Casey, dan bertanya apakah dia mengenali Loki. Namun Casey ternyata juga tidak mengenalinya. Tiba-tiba, Loki menghilang. Dia terlihat seolah-olah ditarik ke berbagai arah. Akhirnya, dia kembali, dan melihat retakan di lantai, karena tindakannya di timeline yang lain, yang menyebabkan jatuhnya kronomonitor. Casey memberitahunya bahwa retakan itu selalu ada di situ. Dan pada saat itulah, Loki menyadari bahwa dia sedang berpindah antara masa lalu dan masa sekarang. Tapi seperti yang kita lihat, tiba-tiba Loki menghilang lagi. Sementara itu, Mobius dan Hunter B-15 di timeline utama mengamati brand timeline yang bermunculan di Sacred Timeline, yang membuat mereka cemas. Apakah mereka harus menghapus cabang-cabang timeline baru ini? Hunter B-15 lalu berpendapat bahwa orang-orang yang tidak bersalah dari timeline-timeline tersebut layak untuk menjalani hidup mereka. Casey kemudian mendekati mereka, mengungkapkan bahwa Loki mencari mereka. Kemudian Hunter X-5 yang diperankan oleh Rafael Kasal, menyapa Mobius dengan memperlihatkan jet ski di majalah. X-5 lalu memberitahu Mobius dan Hunter B-15 bahwa Dewan Hakim atau Judges Council ingin bertemu dengan mereka di War Room. Setelah Raphona Renslayer menghilang, mereka butuh seseorang untuk menggantikan posisinya. Setelah mereka pergi ke War Room, Loki muncul lagi. Dia mencoba untuk mengikuti Hunter B-15 dan Mobius, tapi dia menghilang lagi. Di War Room, di timeline yang lain, kita melihat wajah-wajah Hihuri Menz yang terdapat di dinding. Namun, di timeline sekarang, yang ada adalah mosaik dari Time Keepers. X-5 kemudian bergabung dengan para hakim yang dimainkan oleh Kathy Dickey dan Liz Carr. Ketika Mobius dan B-15 masuk ke War Room, mereka sedang mendengarkan rekaman Loki yang menjelaskan bahwa mereka semua adalah varian dan Hihuri Menz yang menciptakan TVA. Sementara itu, Loki justru mendengarkan rekaman Hihuri Menz yang diperankan oleh Jonathan Majors berbicara dengan Raphona Renslayer yang diperankan oleh Gugu Mbatarao. B-15 lalu dengan tegas memberitahu Council of Judges bahwa mereka tidak boleh memangkas brands timeline lagi, karena penting untuk diingat bahwa mereka semua adalah varian. Time Keepers tidak nyata, dan ancaman yang nyata sebenarnya sekarang sedang mengintai. Tiba-tiba, Loki muncul kembali di War Room, tapi kali ini di masa sekarang. Dia merebut Time Stick milik X-5 dan kemudian menghapus Mosaic Time Keepers di dinding untuk mengungkap tampilan Hihuri Menz yang pernah dilihat Loki di masa lalu. X-5 kemudian berbicara dengan salah satu judge dan mereka menentukan bahwa Sylvie yang sedang menghilang adalah ancaman yang sebenarnya. Mereka harus menetralkannya. Mobius kemudian membawa Loki ke samping. Loki dengan napas terengah-engah menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia tidak yakin kenapa dia terus-menerus melompat antara timeline, namun Hihuri Menz dan varian-variannya sekarang sudah datang. Setelah Secret Timeline bercabang, perang semakin dekat, Mobius kemudian memiliki solusi, di mana mereka bisa datang ke Repairs and Advancement Department atau Departemen Perbaikan dan Kemajuan untuk mendapatkan jawaban mengenai kenapa Loki selalu melakukan perjalanan ke masa lalu yang tidak diinginkan. Saat berada di dalam lift, Loki terus menghilang dan muncul kembali, yang membuat Mobius semakin ketakutan. Dia memberitahu temannya seberapa mengerikan kejadian yang menimpa Loki terlihat, bahkan bisa diibaratkan ketika Loki sedang lahir dan mati secara bersamaan. Mereka pun akhirnya tiba di mana Ouroboros yang diperankan oleh Kehwi Kwan menyambut mereka. Dia senang melihat Mobius lagi. Mobius adalah satu-satunya orang yang pernah mengunjungi Ouroboros dalam 400 tahun terakhir. Sayangnya, Mobius tidak mengingatnya. Ouroboros menyebut bahwa Mobius punya panggilan sayang untuknya, yaitu Obi. Sementara mereka sedang mengobrol, Loki tiba-tiba menghilang lagi. Obi mengatakan bahwa Loki sebenarnya sedang mengalami time sleeping, yang seharusnya tidak mungkin terjadi di TPA. Sementara itu, di masa lalu, Loki tiba di ruangan yang sama, dan bertanya kepada Obi di versi masa lalu tentang time sleeping, dan apakah ada solusinya. Setelah mencoba untuk menerima kenyataan, dan ya, time sleeping memang terjadi di TPA, Obi mengungkapkan bahwa Mobius akan memerlukan temporal aura extractor untuk menempatkan Loki di timeline yang sebenarnya. Untungnya, Obi di masa lalu membuat satu perangkat yang akhirnya bisa ditemukan oleh Obi di masa sekarang. Artinya, apa yang dilakukan oleh Obi di masa lalu, langsung berdampak di masa depan. Ini mengingatkan saya sama satu judul film, nanti akan kita bahas di bagian detail. Obi versi sekarang menjelaskan kepada Mobius bahwa dia harus menggunakan temporal aura extractor di temporal loom, yang merupakan pusat dari TPA. Di sana, dia akan menarik Loki langsung dari aliran waktu. Jika Mobius gagal melakukannya tepat waktu, Loki akan hilang selamanya, dan Mobius akan kehilangan kulitnya. Dan pada satu waktu, Loki harus mengeprun dirinya sendiri sebelum muncul kembali dalam timeline yang benar. Akhirnya, Loki kembali ke waktunya sendiri. Obi mengetahui tentang lonjakan daya di TPA, yang juga bukan hal yang normal. Dia percaya bahwa itu adalah hasil dari cabang-cabang timeline yang baru. Namun, mungkin ada solusi untuk itu. Dia kemudian membawa Loki, Mobius, dan B-15 ke temporal loom. Di dalamnya, mereka melihat bahwa loom kelebihan beban, karena ada berbagai timeline yang tidak terhitung jumlahnya. Biasanya, Miss Minit yang akan mengurus temporal loom. Tapi sekarang, dia berada di Citadel at the end of time. Obi kemudian mengusulkan agar mereka memangkas beberapa cabang untuk menghentikan overloading. Namun, B-15 menolak keras ide tersebut. Obi mendesak Loki dan Mobius untuk mengatasi masalah time sleeping sekarang. Kemudian, dia dapat menutup pintu ledakan untuk melindungi TVA. Kemudian, kita sampai kepada scene favorit saya, di mana Mobius berdiri di sana dan menuliskan kata skin di sebuah komputer dengan menggunakan debu yang ada di situ. Sebelumnya, Mobius dan Loki berdebat tentang mana yang akan lebih buruk. Kulit Mobius yang mengelupaskah? Atau Loki yang memangkas dirinya sendiri? Obi kemudian menjelaskan bahwa Mobi harus meluncurkan ekstrakter di temporal loom. Kemudian, Loki hanya boleh mengepurun dirinya sendiri ketika lampu pada perangkat yang dia berikan berubah menjadi hijau. Mobius hanya memiliki waktu beberapa menit untuk kembali ke ruangan tersebut, sebelum temporal loom mengakibatkannya menjadi sangat tua sehingga kulitnya terkelupas. Itulah kenapa dia harus mengenakan pakaian anti-radiasi untuk menjalankan tugasnya ini. Sayangnya, mereka hanya memiliki waktu 5 menit untuk melakukannya, dan Loki menghilang lagi. Kali ini tanpa membawa time stick yang dia perlukan. Bedanya, sekarang Loki mendarat di masa depan di ruangan yang sama, setelah dia menemukan tulisan skin yang dituliskan oleh Mobius sebelumnya di masa sekarang. Loki kemudian bergegas untuk mencari time stick yang lain di sana. Untungnya, dia masih membawa perangkat yang diberikan oleh Obi, yang memberitahunya kapan Mobius berhasil meluncurkan temporal aura ekstrakter. Loki menelusuri koridor, namun tidak menemukan apa-apa. Mereka di sana juga terlihat seperti dilanda kepanikan. Sementara itu, Mobius meluncurkan ekstrakter dan menunggu Loki kembali. Obi mengingatkannya bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Dengan waktu yang tinggal beberapa detik, Obi akhirnya menekan tombol untuk menutup pintu ledakan yang akan menyebak Mobius di luar bersama dengan temporal loom. Di masa depan, Loki melihat lampu perangkat berubah menjadi hijau, dan juga melihat sebuah telepon berdering di samping sebuah lift. Tiba-tiba, Sylvie, yang diperankan oleh Sofia Di Martino, membuka pintu lift tersebut dengan tangannya. Seraya mengatakan bahwa dia sudah menunggu Loki. Loki pun akhirnya diperun dari belakang. Mobius tiba-tiba melihatnya melayang keluar dari aliran waktu, dan menabrak Mobius, sehingga membuat mereka berdua bisa masuk ke pintu tepat pada waktunya. Loki lalu memberitahu Mobius bahwa mereka harus menemukan Sylvie. B-15 melihat General Docs, X-5, dan agen-agen lainnya bersiap-siap untuk melakukan misi. Mereka semua melintasi Time Door untuk menemukan Sylvie yang sekarang menjadi public enemy number one. Tapi entah kenapa, saya kok nggak percaya ya dengan misi mereka ini. Lalu dalam mid-credit scene, Sylvie keluar dari Time Door dan tiba di Broxton, Oklahoma pada tahun 1982. Ini merupakan timeline yang bercabang. Dia berjalan masuk ke McDonald's dan memesan menu yang diinginkan, di mana pelayan memberikan beberapa rekomendasi. Sylvie tersenyum saat melihat pelanggan yang berinteraksi di restoran, sambil mengatakan dia mau semuanya. Dasar Maru. Itu dia alur cerita dari Loki season kedua episode pertama. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan detail dan easter eggs yang bisa kalian dapatkan di episode pertama ini. Detail pertama yang menarik untuk kita bahas adalah intro Marvel Studios, yang akhirnya kembali lagi menampilkan sejumlah adegan dari film-film sebelumnya. Kali ini ada penambahan signifikan, yaitu penambahan adegan Miss Minute di logo ini, yang diambil dari season pertama. Episode ini kemudian dibuka dengan sorotan mata patung He Who Remains, yang terkonfirmasi dari season sebelumnya merupakan varian dari Kang the Conqueror. Adegan ini malah mengandung pesan yang menyeratkan kalau semua aktivitas dan kejadian di Marvel Cinematic Universe sejauh ini berada dalam pengawasannya Kang the Conqueror. Adegan beralih di mana Loki kabur dari kejaran Mobius dan pasukan Minutemen. Di sini Loki memiliki luka di bagian lengannya, yang mana luka ini dia dapatkan dari Sylvie di season pertama. Kita juga bertemu kembali dengan Casey. Perhatikan di saku bayunya tidak ada bekas tinta, sama seperti seragam TVA yang dikenakan di masa sekarang. Ini berarti merupakan masa-masa awal dari Casey bekerja untuk TVA. Perhatikan juga layar Chrono Monitor memperlihatkan secret timeline dengan garis yang masih belum teratur dan stabil, seperti yang kita lihat di masa sekarang, sebelum He Who Remains tewas. Chrono Monitor kemudian terjatuh yang menimbulkan retakan di lantai yang memuat logo TVA. Ketika Loki kembali ke masa sekarang, retakan tersebut juga masih ada. Yang dijelaskan oleh Casey kalau retakan itu memang selalu ada di situ. Ini agak aneh karena di season pertama, kita tidak menemukan retakan di lantai tersebut. Nah, bocil plot hole pasti senang melihat ini. Tapi tunggu dulu, chill. Kejadian yang sama juga terjadi pada saat Loki bertemu dengan Obi di masa lalu. Obi di masa sekarang tidak pernah mengingat Loki sebelum Loki mengalami time sleeping kembali ke masa lalu. Barulah pada saat time sleeping dan Loki bertemu dengan Obi di masa lalu, Obi di masa sekarang akhirnya langsung mengingatnya. Obi di masa lalu kemudian menyediakan temporal aura extractor dan dia letakkan di sampingnya. Lalu kemudian Obi di masa sekarang tiba-tiba mengingat semuanya dan mencarinya. Ada detail menarik dari adegan ini yang nanti akan kita jelaskan. Nah, cerita ini mengingatkan saya sama satu judul film yang berjudul Call yang dirilis pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Jong Sojun yang menceritakan tentang seorang psikopat wanita yang berkomunikasi dengan seorang wanita lain di masa depan melalui sambungan telepon. Segala yang dilakukan di masa lalu langsung berdampak di masa depan. Jadi konsep inilah yang digunakan oleh Loki season 2. Sebelumnya di season pertama kita sempat membahas tentang logo TVA yang mirip seperti wajah seseorang yang kemudian terungkap kalau itu adalah wajahnya Hihuri Menz. Retakan di lantai yang memuat logo TVA ini seolah membuat bekas luka di wajah logo tersebut. Sama seperti halnya ketika kendaraan terbang yang menabrak wajah patung Hihuri Menz yang meninggalkan bekas seperti luka. Seperti yang kita tahu di wajah Kang the Conqueror memang terdapat bekas luka. Di masa sekarang Loki akhirnya kembali lagi bertemu dengan Casey yang memegang buku panduan TVA yang berwarna orange dan kali ini ada bekas tinta di saku seragamnya. Buku panduan TVA ini sebenarnya dibuat oleh Obi yang terungkap di adegan setelahnya. Mobius lalu mencoba untuk meminta bantuan Miss Minute untuk melacak keberadaan Loki menggunakan perangkat tempetnya. Sayang Miss Minute tidak aktif karena memang sebenarnya Miss Minute pada saat itu sedang berada di Citadel at the end of time. Dan inilah yang kemudian diceritakan oleh Loki di scene setelahnya dan menganggap Miss Minute tidak bisa dipercaya. X5 pun akhirnya tiba di tempat tersebut sambil menanyakan kepada Mobius tentang pembahasan jet ski dari majalah. Majalah ini pernah dibuka oleh Loki di episode kedua season pertama yang memperlihatkan potensi cerita masa lalu Mobius yang sesungguhnya. Di trailer bahkan kita melihat Mobius tepat di depan toko olahraga kemudian dia sebagai sales untuk menjual produk jet ski. X5 kemudian memberitahu bahwa perlu ada pengganti Ravonna Renslayer. Seperti yang kita ketahui, Ravonna Renslayer akhirnya pergi untuk mencari Free Will di ending season pertama. Entah kemana tujuannya. Dan terungkap kalau dia memiliki masa lalu dengan nama Rebecca Torminade yang merupakan wakil kepala sekolah Franklin Derusfeld High School di Fremont, Ohio. Sebenarnya dalam komik, nama Rebecca Torminade ini adalah nama alias yang dipakai oleh Ravonna Renslayer ketika dia kembali ke tahun 1903 untuk bergabung dengan Vector Timely. Di adegan selanjutnya kita bahkan mendengarkan rekaman percakapan He Who Remains dan Ravonna Renslayer yang tentu saja mengingatkan kita dengan hubungan keduanya dalam komik. Dalam rekaman percakapan tersebut, kita juga mendengar He Who Remains dan Ravonna menyebut Yang mana ini merupakan slogan TVA yang selama ini kita kenal. Perhatikan pula pose Hunter X-5 yang memegangi kerah kostumnya terlihat sarung tangannya kita bisa membaca identitasnya yaitu X-5. Dan dalam trailer terungkap kalau dia adalah Brad Wolf yang menjadi aktor untuk film Zeniak. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Thor isu nomor 319 yang dirilis pada bulan Februari tahun 1982. Dia merupakan seorang aktor yang memang akhirnya dirasuki oleh entitas iblis yang bernama Zeniak yang berasal dari Dark Dimension. Tidak lama kemudian, Loki akhirnya datang dan mengagetkan Casey. Bukan cuma Casey yang kaget, saya juga kaget. Ini mengulang kebiasaan baru series ini yang ngagetin audiensnya dengan kemunculan Miss Minute di episode terakhir season pertama. Salah satu Minutemen lalu keluar dari War Room dan dia adalah D-90 yang meminta maaf kepada Mobius. Petugas Minutemen yang satu ini adalah petugas yang diperintahkan oleh Ravonna Rainslayer untuk memangkas atau mengeprun Mobius di episode keempat season pertama. Itulah sebabnya dia meminta maaf. Dan Mobius tahu kalau dia sebenarnya kesal sama Ravonna Rainslayer. Di TVA masa lalu, Loki masuk ke War Room di mana kita bisa menemukan wajah Minutemen sebagai relief di dinding. Dan kemudian banyak wajah Hi-Who Remains di dinding yang di masa depan ternyata ditutupi dengan mosaik wajah Time Keepers. Time Keepers memang digunakan oleh Hi-Who Remains untuk menutupi dirinya. Dalam komik, Time Keepers sendiri sebenarnya adalah entitas yang diciptakan oleh Hi-Who Remains yang diperkenalkan melalui komik Thor isu nomor 282 yang dirilis pada tahun 1979. Mereka adalah Ast, Fort, Zant. Dan penampakan relief wajah Hi-Who Remains di sini malah mengingatkan saya kepada wajahnya The Living Tribunal. Mungkin sebagai pertanda kalau Kang the Conqueror adalah entitas yang setara atau se-level dengan Hi-Who Remains di Marvel Cinematic Universe. Atau mungkin ada upaya dari Hi-Who Remains untuk menggantikan posisi Living Tribunal. Dan itulah sebabnya kenapa ada kepala Living Tribunal yang terdampar di The Void di episode kelima season pertama. Di War Room masa sekarang, kita bertemu dengan General Dox dan Judge Gamble yang tergabung dalam Council of Judge. General Dox ini sendiri kemungkinan merupakan versi adaptasi dari nama Mr. Paradox di TVA dalam komik. Dia adalah salah satu hakim ketua selama persidangan She-Hulk di TVA. Dan pertama kali muncul di komik She-Hulk volume 2 isu nomor 3 yang dirilis pada tahun 2005. Wajahnya sendiri sebenarnya, kalau di komik sama saja dengan wajahnya Mobius. Di sini juga ada salah satu potongan kepala Time Keepers yang sudah dipenggal oleh Sylvie dan Loki di episode keempat season pertama. Mereka juga mendengarkan rekaman suara Loki yang mengungkap kebenaran tentang para petugas TVA yang merupakan varian yang diculik dari timeline dan dihapus ingatannya. Rekaman ini adalah rekaman percakapan antara Loki dan Mobius di episode keempat. Di ruangan ini juga terdapat relif wajah Judge Ravonna Renslayer. Pada saat Loki mendengarkan rekaman percakapan Hihuri Mance dan Renslayer, sebuah monitor memperlihatkan sejumlah data, di mana di situ tertulis Temporal Audio Chronometer. Kemudian di bagian bawah ada tertera sebuah tanggal, yaitu 12 Juni 2321. Mungkin saja perang Multiversal War terjadi pada titik waktu ini, yang berarti terjadi di masa depan jika didasarkan pada waktu dunia nyata. Atau ini adalah waktu berdasarkan aturan dari TVA, karena seperti yang kita ketahui, aturan waktu di TVA berjalan dengan sangat berbeda, yang mana dalam komik, waktu di TVA diidentifikasi sebagai istilah null time zone. Perlu diingat juga bahwa versi asli dari Kang the Conqueror sebenarnya berasal dari abad ke-31, yaitu Nathaniel Richard. Hihuri Mance juga menyebutkan Ravonna sangat ajaib, yang kalau dalam bahasa yang sebenarnya, dia menyebutnya, You are quite a marvel. Berikutnya, Judge Gamble mengatakan, di 90, pergi ke Timeline dan menemukan masa lalu Rainslayer, yang mana masa lalu ini memang akhirnya diperlihatkan seperti yang kita ceritakan tadi. Loki kemudian merebut Time Stick X5 untuk memangkas Mosaic Timekeeper di dinding, untuk mengungkapkan kebenaran di baliknya. Adegan ini malah mengingatkan saya dengan adegan ketika Hela menghancurkan langit-langit di Asgard untuk mengungkap kebenaran di balik kisah Asgardian tentang dirinya. Mobius mencoba untuk menenangkan Loki sambil menceritakan tentang Alliath. Karakter ini, atau lebih tepatnya, entitas yang satu ini, muncul di episode kelima, dan berasal dari komik yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Avengers The Terminatrix Objective isu nomor 1, yang dirilis pada tahun 1993. Loki kemudian menceritakan tentang dirinya dan Sylvie bertemu dengan Hihuri Mance, dan Sylvie menendangnya keluar dari Time Door, sementara dia berusaha untuk tidak melawan dan mencegah Sylvie untuk membunuh Hihuri Mance. Ini merupakan rekap adegan dari episode ke-6 season pertama. Loki kemudian memperingatkan Mobius mengenai potensi Multiversal War yang terdapat di mural di dinding, yang mana ini sesuai dengan cerita Hihuri Mance di episode ke-6. Loki juga menjelaskan bahwa Hihuri Mance telah menghapus ingatan Mobius dan yang lainnya, tidak hanya sekali, dan ini memang terungkap di season 1 kemarin, di mana Mobius bahkan tidak ingat kalau dia berulang kali masuk untuk menemui Raphona Renslayer di ruangannya. Dan sekarang waktunya, saya pengen menunjukkan detail yang paling menarik di scene ketika Mobius dan Loki akhirnya bertemu dengan Obi. Ya, namanya adalah Oroboros, dalam komik didasarkan pada karakter yang bernama Mr. Oroboros, yang merupakan tiruan dari Mr. Paradox, dan hakim TVA yang memimpin persidangan She-Hulk. Seperti yang saya bilang tadi, Mr. Oroboros, Mr. Paradox, dan juga Mr. Mobius, M. Mobius, dalam komik sebenarnya memiliki wajah yang sama. Oroboros sendiri didasarkan pada mitologi Mesir dan Yunani, yaitu seekor ular yang menggigit ekornya sendiri terus-menerus melahap dirinya, dan terakhir kembali dari dirinya sendiri. Menariknya semua nama mereka yang ada di TVA ini, didasarkan kepada istilah yang sering kita temui ketika kita berbicara tentang permainan waktu. Nama Mobius, didasarkan kepada Mobius Trip, yang merupakan teori yang ditemukan oleh Tony Stark untuk time travel dalam film Avengers Endgame. General Dox, mungkin didasarkan kepada nama Paradox, yang juga merupakan salah satu istilah yang sangat lekat dengan permainan waktu, dan kali ini ada nama Oroboros. Obi juga memiliki simbol tiga lingkaran di seragamnya, tapi detail yang menarik perhatian saya adalah efek suara yang terdengar pada saat Obi di masa lalu melakukan sesuatu. Seperti pada saat dia menciptakan temporal aura extractor yang tidak diingat oleh Obi di masa depan. Namun ketika Obi di masa lalu menyelesaikannya, dan menaruh di sampingnya, Obi di masa kini tiba-tiba mengingatnya. Sama halnya ketika Loki akhirnya kembali ke masa lalu untuk bertemu pertama kali dengan Obi, yang kemudian tiba-tiba diingat oleh Obi di masa sekarang. Pada saat itu terdengar sebuah efek suara yang menandakan kalau realitas sedang ditulis kembali, akibat dari kejadian di masa lalu. Sebenarnya, aturan ini bisa saja berlaku di TVA, dan tentu saja akan sangat berbeda dengan aturan permainan waktu yang dijelaskan dalam film Avengers Endgame oleh The Ancient One kepada Bruce Banner. Namun pada dasarnya, aturan ini juga berlaku dalam seris Miss Marvel, ketika Kamala Khan akhirnya kembali ke masa lalu untuk menolong neneknya yang cantiknya Masya Allah. Di sini, Obi juga menjelaskan tentang efek Black Hole yang bisa merubah seseorang menjadi spagetti, yang mengingatkan kita kepada adegan doppelganger-nya Ant-Man yang terurai di dalam badai probabilitas dalam film Quantumania, dan adegan dibunuhnya Richard oleh Wanda dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ketika dia menjadi Indomie Goreng. Peringatan ini juga tertulis di lantai depan gerbang menuju ke ruangan temporal loom. Gerbang ruangan ini sendiri mengingatkan saya dengan ruangan cerebro milik Professor X dalam film X-Men. Mereka pun akhirnya melihat temporal loom yang dijelaskan oleh Obi sebagai jantungnya TVA. Ini adalah waktu mentah yang diproyeksikan menjadi wujud timeline secara fisik yang sebenarnya dimaksudkan untuk tidak bercabang. Terurai-nya timeline ini akhirnya menyebabkan overloading, dan ini juga bisa kita lihat melalui chrono monitor sebelumnya. Obi kemudian menempelkan lakban di pelindung kepala seragam Mobius, yang mengingatkan saya dengan adegan Mark Watney dari film The Martians yang melakukan hal yang sama. Di depan gerbang temporal loom, kita bisa menemukan slogan TVA, yaitu For All Time Always, yang juga tadi sempat terdengar melalui rekaman percakapan He Who Remains dan Ravonna. Dan di TVA masa depan ini, kita juga kembali melihat patung Time Keepers, sama seperti di awal perkenalan TVA di season pertama. Adegan bunyi telpon yang terdengar sangat mengganggu di TVA masa depan, menyeratkan ada peringatan yang akan datang, dan kita tidak tahu siapa yang menelpon itu. Adegan ini sendiri mengingatkan saya sama dua film, yaitu The Matrix yang menggunakan telpon sebagai alat untuk berteleportasi, dan juga dalam film Call yang tadi kita sebutkan, yaitu film yang menjadikan telpon sebagai alat komunikasi antara masa lalu dan masa sekarang. Dan siapakah yang memangkas atau mengepurun Loki juga masih menjadi misteri. Mungkin saja itu adalah Obi dari masa depan, atau mungkin Mobius dari masa depan. Tapi menurut saya mungkin justru Loki dari masa depan juga lah, yang akhirnya mengepurun Loki. Karena dalam trailer, kita bahkan sempat melihat satu scene yang memperlihatkan ada dua Loki, dan Loki di masa depan kemungkinan memiliki ingatan untuk membantu Loki dari masa sekarang yang melakukan time sleeping ke masa depan. Beralih ke credit title, kita melihat kepala timekeeper yang dipenggal dan diperlihatkan di episode satu ini, lalu ada desain temporal loom, serta action figure temporal extractor dan seseorang yang menggunakan seragam anti-radiasi, yang merupakan adegan yang sama di ending episode pertama ini. Desain dari temporal loom ini sendiri sepertinya ada kaitannya dengan teknologi yang dipamerkan oleh Victor Timely dari trailer dan di post-credit scene Quantumania. Lalu ada peringatan Black Hole, The End of the Universe, yang mengacu kepada peringatan Obi tentang Black Hole yang mengubah seseorang menjadi spaghetti. Kemudian ada scene telepon yang kita lihat berdering di ending episode satu ini, kemudian ada mesin minuman yang bisa kita temukan ketika Loki, Obi, Mobius, dan B-15 segera masuk ke dalam ruangan temporal loom. Juga ada scene lampu meja Obi yang mengalami lonjakan daya akibat timeline bercabang, kemudian ada pemutar rekaman yang di tengahnya terdapat logo TVA, seperti yang diperlihatkan di scene sebelumnya. Lalu ada mainan monyet yang juga bisa kita temukan di teaser Loki sebelumnya yang memperlihatkan Sylvie sedang mendengarkan musik. Juga ada perangkat tempat yang digunakan oleh Hihuri Mance yang diperlihatkan di episode ke-6 season pertama, serta meja kasir McD yang akan nyambung ke mid-credit scene setelahnya. Nah, di adegan mid-credit scene, menampilkan Sylvie keluar dari Time Door di Broxton, Oklahoma, Ohio. Kelihatan biasa saja sebenarnya lokasi ini, tetapi ada kaitannya dengan komik. Jadi dalam komik, Broxton ini merupakan tempat Thor membangun kembali Asgard setelah peristiwa Ragnarok yang menghancurkan Asgard. Cerita ini sudah berubah di MCU, di mana lokasi yang dijadikan sebagai New Asgard berada di Norwegia. Dan satu detail terakhir, selama adegan kerjar-kejaran di adegan pembuka Loki season kedua, Loki bertemu dengan Casey di TVA versi masa lalu. Casey terdengar mendengarkan sebuah podcast tentang mindfulness dan meditasi. Podcast ini sebenarnya merupakan podcast yang sama, yang didengarkan oleh Stephen Grant dalam adegan pembuka seri Moon Knight di episode awal. Dan itu dia, detail yang bisa kalian temukan di episode pertama Loki season kedua ini. Ada tambahan? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Varian, mohon maaf kalau suara saya agak serak, semoga tidak mengganggu pendengaran kalian. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out, my name is Eka, stay safe, and until next time. Sub indo by broth3rmax